Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel Hardi Aswaja Dalam video kali ini saya ingin membacakan Tanya jawab seputar was-was bersama Syekh Syaid Ramadan Al-Buti Untuk itu terus simak video ini sampai selesai Langsung saja ya Dari Buku Encyclopedi Fatwa Alternatif Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Pertanyaan di halaman 19 Saya selalu merasa was-was Bagaimana cara menghadapinya Jawaban Syekh Syaid Ramadan Al-Buti Pada hakikatnya Was-was yang menyerang pikiran seseorang itu merupakan Masalah yang bisa dialami oleh seluruh manusia Was-was adalah salah satu fenomena kelemahan manusia Yang diujikan oleh Allah kepada mereka Jika seseorang diliputi was-was Lalu ia merasa tidak suka Gelisah dan sedapat mungkin ingin terbebas daripadanya Tidak seperti kamu yang hanya mengeluh hal itu merupakan bukti Atas kekuatan imanmu Serta Kesungguhan Keyakinanmu Seperti yang pernah disampaikan Oleh Rasulullah SAW Kepada beberapa sahabat Yang mengalami hal itu Disebutkan dalam sebuah riwayat syahih Dari Rasulullah SAW Bahwa sesungguhnya beliau Bersabda Sesungguhnya Allah memaafkan umatku Tentang apa yang Tersirat di batin mereka Sepanjang mereka Tidak mengatakan dan melakukan Jadi kamu sebaiknya tenang Ketahuilah sesungguhnya Was-was yang meliputi batinmu Merupakan bukti atas Kekuatan imanmu Dan Kesungguhan keyakinanmu Yang kedua ada di halaman 26 Pertanyaannya Sejak 2 tahun belakangan ini Adik perempuan saya mengalami Perubahan sikap Ia mulai meragukan Ajaran-ajaran agama Islam Alasannya ia menderita Was-was yang cukup berat Saya sudah berusaha Membantu mengatasinya Dengan memberikan obat Tetapi setiap kali berhenti Meminum obat Penyakit was-wasnya muncul lagi Jika ia meninggal dunia Dalam keadaan seperti itu Apakah Ia dihukumi orang yang kafir Apakah ada kitab yang bisa Dijadikan argumen untuk Menghadapi problem yang Dialami oleh Adik saya ini Jawaban dari Umatku Apa yang tersirat di batin mereka Sepanjang mereka Tidak mengucapkan Atau melakukannya Tetapi jika persoalannya Sudah menyangkut Was-was yang menembus Kedalam pikiran Misalnya ia menganggap Rasulullah s.a.w. Adalah sebagai Penulis Al-Quran Maka katakan Kepadanya Dengan begitu Kamu tidak mengangkat Derajat Muhammad Sebagai seorang Pembaharu yang Jenius Tetapi kamu justru Telah menurunkan Derajat beliau Sebagai salah seorang Pendusta Betapapun kamu harus Yakin sesungguhnya Al-Quran itu Bukan ucapan beliau Melainkan Kalam Allah Sebagaimana yang Diungkapkan dalam Al-Quran sendiri Dalam Surat As-Syu'ara Ayat 193 Sampai 195 Dia dibawa Turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril Kedalam hatimu Muhammad Agar kamu menjadi Salah seorang Di antara Orang-orang yang Memberi peringatan Dengan Bahasa Arab Yang jelas Jika kamu menganggap Al-Quran itu Tulisan Muhammad Berarti kamu Menuduh beliau Sebagai pendusta Yang sangat berbahaya Dalam sejarah Apakah seperti itu Sikap Para pembaharu Yang jenius Mengenai kitab Yang mungkin Dapat mengatasi Rasa was-was Yang dialami oleh Saudaramu Cobalah membaca Kitab Rawai Al-Quran Keindahan Keindahan Al-Quran Baca pada Pembahasan Uslub Al-Quran Dan Mazahir Ijaz Al-Quran Demikian yang bisa Saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Quran